...orang tua gitu ya, bingung loh, ngeliat dulu bunda tuh ngeliat kamu sama Aurel dan ngeliat kamu sama Aurel sekarang tuh kamu kayaknya jauh banget bedanya Atta Halilintar terekam kamera salah ucap satu hal tentang Amina Hal itu pun disikapi tegas oleh Asyanti Diketahui Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah berbahagia atas kehadiran bayi perempuan bernama Amina Hana Nur Atta Lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu Amina Hana Nur Atta kini berusia 3 bulan Bukan hanya Atta dan Aurel Hermansyah Asyanti juga ikut bahagia dengan kehadiran Amina Asyanti bahkan kerap mengasuh Amina dan kerap ke rumah Aurel dan Atta untuk menjenguk Amina Kemudian, kali ini gantian Atta dan Aurel yang pergi ke rumah Asyanti untuk menginap Namun, ada momen tak terduga saat Amina diasuh Asyanti di rumahnya Amina begitu tenang saat ada di pangkuan Asyanti yang akrab dengan sebutan grenda tersebut Hal ini terlihat dalam video terbaru yang dibagikan Atta Halilintar di kanal Youtubenya Dalam video tersebut terlihat Amina diasuh Asyanti dan Anang Hermansyah Nenek dan kakeknya sejak pagi hari Amina diajak berkeliling menghirup udara segar di taman Baru satu keliling mengitari taman, Asyanti seolah sudah tahu hal yang dilakukan cucunya Asyanti sudah menduga Amina begitu mudah untuk tertidur pulas Udah tidur ya, sekali putar udah tidur suruh, kena sepoi-sepoi tidur Ujar Asyanti bicara kepada pengasuh Amina Tak berselam lama, kemudian Atta Halilintar pun menyusul Atta tampak penasaran apa yang dilakukan putrinya itu bersama nenek dan kakeknya Saat Atta tiba, Amina masih terlihat tidur pulas Asyanti mengatakan Amina sedang tidur sembari berjemur Kemudian, Asyanti mengadu kepada Atta momen Amina tidur bersamanya Istri Anang Hermansyah itu mengaku sikap cucu tidur bersamanya tidak rewel Tidur sama kita gak ada rewelnya sama sekali, ujar Asyanti Mendengar hal itu, Atta Halilintar mengungkap tabiat putrinya itu tidak rewel karena pendiam Memang dia, Amina, pendiam, bun, ujar Atta berseloroh menjelaskan watak anaknya Namun, Asyanti tak setuju cucunya disebut pendiam Asyanti lebih menilai sikap Amina tersebut karena tidak rewel dan anteng Bukan pendiam, gak rewel, anteng, tegur Asyanti Diberitakan sebelumnya, usia Amina memasuki 3 bulan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun melakukan pemotretan untuk anak sulungnya tersebut Mereka melakukan pemotretan dengan menggunakan bunga berbentuk angka 3 di samping Amina Hana Nur Atta Pasangan artis ini pun melakukan pemotretan untuk anaknya di atas tempat tidur Saat melakukan pemotretan, Atta Halilintar tampak gemas dengan sikap sang anak Ia pun mendekati Amina yang saat itu sedang difoto oleh Aurel Hermansyah Amina, Amina, ucap Atta Halilintar pada sang anak sembari mendekatinya yang sedang difoto Aurel Hermansyah Dilansir dari akun TikTok Ah, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 Aurel Hermansyah yang melihat Atta Halilintar mendekat pun meminta sang suami untuk menyingkir sejenak Awas dulu, kata Aurel Hermansyah Atta Halilintar yang diusir pun berusaha menjauh dan memberikan alasannya mendekati Amina Biar matanya senyum, tegas Atta Halilintar pada Aurel Hermansyah Namun Aurel Hermansyah tak menerima alasan tersebut ia pun menyuruh Atta Halilintar untuk menjauh Kesal dengan sikap Aurel Hermansyah yang mengusirnya, Atta Halilintar pun memukul sang istri Wajah Atta Halilintar pun nampak sangat geram dengan perlakukan sang istri Namun Aurel Hermansyah yang dipukul oleh Atta Halilintar bersikap biasa saja, ia justru hanya tertawa Sontak saja perlakukan Atta Halilintar main tangan pada Aurel Hermansyah tersebut jadi sorotan warganet Lihat wajah papata sembel ngeplak lucu BGT, DLM hatinya apa, gak boleh, gemensi, tulis warganet Suaranya guri asteris plak asteris, tulis warganet Gemes beget ya bang Atta Sempe, plakak, tulis warganet Atta Halilintar tiba-tiba dilarang Aurel Hermansyah mendekati Amina Tak terima dilarang begitu, Atta Halilintar sempat layangkan tangan ketubuh Aurel Hermansyah Selama ini orang-orang mengira Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar adalah pasangan yang harmonis Namun nyatanya, rumah tangga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tak seharmonis yang dibicarakan orang Seperti Pak Sutri di luar sana Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar juga kerap ribut Terbaru, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ribut gara-gara Amina Dikutip dari postingan akun TikTok Ah, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 Via tribun jatim, Amina kini telah injak usia 3 bulan Di pertambahan usia Amina, Aurel Hermansyah buat konten khusus untuk sang anak Untuk keperluan konten, Amina didandani begitu cantik oleh sang ibu Karangan bunga berbentuk angka 3 juga disiapkan sebagai properti foto Aurel Hermansyah berupaya keras agar konten untuk Amina hasilnya memuaskan Namun di tengah pengerjaan, Atta Halilintar terus datang dan mengganggu Amina Amina, Amina, ucap Atta Halilintar hendak menghampiri Amina Melihat Atta Halilintar terus mengganggu, Aurel Hermansyah lantas mengusir sang suami Awas dulu, Omel Aurel Hermansyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton